Halo semuanya, secara khusus para sumania saya pada video kali ini akan memberikan tutorial ternyata di dalam zoom update terbaru dapat memunculkan wajah kita di share screen presentasi kita jadi presentasi kita akan lebih hidup dan lebih seru ya nah caranya adalah seperti ini yang pertama bagi teman-teman semua dapat mengupdate dulu nah update nya disini pilih yang zoom client permitting kalau sudah di update maka tidak perlu di download lagi lalu kita install setelah kita install seperti ini lalu teman-teman yang dilakukan adalah kita langsung share screen nah bagi teman-teman yang bukan co-host maupun host teman-teman harus jadi co-host dulu ya baru bisa share screen ini pasti sudah tahu ya nah disini kan awalnya ada basic kita pilih yang advanced nah pilih yang powerpoint as virtual background nah di awal pertama kali teman-teman harus menginstall contohnya seperti ini ya nah setelah di install teman-teman tinggal klik lagi nah maka kita akan pilih powerpoint mana yang akan kita tampilkan ya kita tunggu sebentar nah ini dia nah sekarang ada wajah saya muncul nah kita tunggu loadingnya sampai selesai ini kebetulan powerpointnya cukup banyak ya nah wajah kita ini bukan hanya disini kita bisa pindah ke tempat lain mau di atas di bawah dan ini pun bisa dibesar kecilkan ya nah jadi seperti ini mau dikecilin juga bisa nah teman-teman tinggal menyesuaikan mau ditaruh di mana nah muka kita ini berdasarkan dari kamera webcam atau kamera laptop kita jadi kalau bisa di ruangan yang terang ya kalau enggak nanti gambarnya ngeblur nah demikianlah tutorial dari saya semoga presentasi teman-teman lebih menarik dan lebih seru ya dengan adanya fitur yang terbaru ini dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati